Badan meteorologi, klimatologi, dan gui fisika Supadio Pontianak memprediksi hujan lebat yang terjadi secara kontinu beberapa hari kemarin dikarenakan adanya daerah tekanan rendah di sebelah barat wilayah Kalimantan Barat. Namun beberapa hari ke depan potensi hujan dengan intensitas tinggi kecil terjadi. Dengan adanya daerah tekanan rendah di wilayah sebelah barat Kalimantan Barat, mengakibatkan hujan dengan intensitas tinggi terjadi secara berturut-turut selama hampir sepekan kemarin. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat tergenang banjir akibat hujan lebat yang turun secara kontinu. Sutikno Prakirawan BMKG Supadio Pontianak mengatakan, beberapa hari sebelumnya memang terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang cukup panjang pada beberapa wilayah bagian barat. Dan untuk beberapa hari ke depan intensitas hujan dengan intensitas tinggi kecil berpotensi terjadi. Dan hujan yang turun hanya pada skala ringan hingga sedang saja. Kondisi cuaca di Kalimantan Barat selama lima hari terakhir memang terjadi hujan intensitas lebat. Terjadi secara berturut-turut. Kondisi ini dikarenakan adanya daerah tekanan rendah di sekitar Laut Natuna atau di sebelah barat Kabupaten Sambas. Wilayah-wilayah yang terdampak dari adanya daerah tekanan rendah ini diantaranya yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan sebagian wilayah di Kabupaten Kayung Utara dan Ketapang. Sutikno juga mengingatkan bahwa potensi gelombang di sekitar Laut Natuna, khususnya di sebelah barat dan utara Kalimantan Barat, harus diwaspadai. Karena potensi gelombang tinggi sangat berpeluang terjadi di wilayah tersebut. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar melaporkan.